Terima kasih ada yang masih bersama kami di Neto Blast. Istri memegang peran penting dalam hidup Ketua Umum PBNU, Said Akil Siraj. Sebesar apa peran Nur Hayati dalam hidup Said Akil? Berikut penuturannya untuk Satu Indonesia. Ceritanya saat itu bisa ketemu sama Ibu Nur itu gimana? Ya ayahnya kan juga, orang tuanya istri saya itu, muridnya bapak saya. Apa yang membuat bapak jatuh cinta sama Ibu Nur saat itu? Karena dia dari keluarga baik-baik, pertama itulah. Dan kita sama-sama santri ya, backgroundnya pesantren. Jadi di samping ya parasnya yang menarik. Tapi yang paling penting adalah kecocokan dalam budaya, kecocokan dalam pola pikir antara keluarga. Katanya bapak romantis ya pak? Waktu muda, waktu muda kalau sekarang enggak. Kalau romantis zaman dulu seperti apa pak? Enggak seperti anak sekarang tidak, paling-paling surat menyurat. Ketika surat menyurat apa sih yang dikatakan kepada Ibu pada saat itu? Apa ya? Aku adalah apa, engkau adalah kehidupanku, engkau adalah cahaya mataku itu aja paling. Kebetulan namanya Nur Hayati juga, Nur Hayati cahaya hidupku. Oh gitu, jadi plagiarisme gitu ya pak? Iya. Oke, kalau istri, istri di mata bapak itu biasanya kan punya peran gitu. Sangat besar. Istri itu ikut pembantu menenangkan jiwa saya, jiwanya suami. Istri ikut menutupi, melengkapi kekurangan suami. Istri itu selalu orang yang selalu salah atau benar suami itu dia mendukung. Ya iya kan, itu namanya istri. Nah, maka dalam Al-Quran dikatakan, Hunna liba sullakum. Istri itu adalah pakaiannya suami, suami pun pakaiannya istri. Artinya, istri berkewajiban menutupi kekurangan suami, suami pun demikian pula, berkewajiban menutupi segala kekurangan kelemahan istri. Jangan sampai kekurangan suami diceritakan pada orang lain, kekurangan istri diserahkan pada orang lain, apalagi istri menceritakan kekurangan suami kepada laki-laki lain, suami menceritakan kekurangan istri kepada perempuan lain. Waktu itu sudah, langkah pertama menuju jurang kehancuran keluarga disitu. Menarik ya Pak, berarti sebetulnya dalam ajaran Islam itu ada kestaraan gender begitu Pak? Ya, ya, ya. Pada prinsipnya, Islam itu memperlakukan manusia tidak pandang buru laki atau perempuan. Siapapun yang beriman dan beramal, salah, berbuatnya baik, di mata Tuhan.